Halo call friends, ada soal menarik nih, perhatikan gambar berikut Luas permukaan bangun ruang gabungan di atas adalah Nah disini terdapat 2 buah bangun sebenarnya Jika kita ingin mempermudah Ada balok yang bagian bawah ini Dan ada juga kubus yang bagian atas Disini diketahuinya adalah Sisi-sisi yang ini yang ditandai dengan warna biru adalah sama Yaitu 7 cm Kemudian disini ada disini yang lebarnya seperti ini tampak 7 cm Maka ini 7 cm 7 cm semuanya 7 cm yang lebarnya Nah disini diketahui Panjang baloknya adalah 15 cm Kemudian lebar baloknya disini 7 cm Dan tinggi dari baloknya 7 cm Kemudian untuk yang ini Karena disini sudah diketahui seluruhnya 7 cm Panjang rusuknya maka ini dapat disimpulkan adalah kubus Yaitu dengan panjang rusuk 7 cm Nah maka luas permukaan dari bangun ini dapat diperoleh dari Luas kubus tanpa alas Ini untuk yang bagian atas Kemudian luas balok tanpa atap Ini yang atapnya berarti kita hilangkan terlebih dahulu Ditambah dengan luas persegi panjang Luas persegi panjang yang mana? Ini dia luas persegi panjang yang kita tandai dengan warna ungu Ini adalah bagian dari atap balok tetapi tidak sepenuhnya atapnya Jadi hanya sebagian saja Nah ukurannya berapa nih? Kita perhatikan disini ada Lebarnya kita ketahui adalah 7 cm Sama kita simulkan dengan L1 Dan ada juga panjang dari persegi panjang tersebut Kita simulkan dengan P1 Nah P1 ini dapat diperoleh dari P dikurangi dengan R Yaitu panjang dari baloknya dikurangi dengan panjang rusuk balok Berarti 15 dikurangi 7 Adalah 8 cm Itu untuk panjangnya Maka untuk luas kubus tanpa alas Berarti karena jumlah seluruh sisi pada kubus ada 6 Berarti 5 dikali dengan R kuadrat Karena tanpa alas Ditambah dengan P dikali L Ini untuk bagian yang bawah Ditambah dengan 2 dikali L dikali T Ini untuk bagian kanan dan kiri Ditambah dengan 2 dikali P dikali T untuk bagian depan dan belakang Ditambah dengan persegi panjang Yaitu P1 dikali dengan L1 Berarti tinggal kita masukkan 5 dikali 7 kuadrat Ditambah 15 dikali 7 Ditambah 2 dikali 7 dikali 7 Ditambah 2 dikali 15 dikali 7 Ditambah 8 dikali 7 7 kuadrat artinya 7 dikali 7 Maka 7 dikali 7 adalah 49 Ditambah dengan Disini kita dahulukan yang ada dalam kunung yang ini ya 7 dikali 7 Adalah 49 Kemudian yang ini pun sama Kita dahulukan 15 dikali 7 Adalah 105 Oke kita lanjutkan ya disini Karena operasi hitung campuran Maka pasti kita dahulukannya yang berada dalam kurung terlebih dahulu Oke kita lanjut 15 dikali 7 adalah tadi ya 105 2 dikali 49 Adalah 98 Lalu 2 dikali 105 adalah 210 Maka disini 8 dikali 7 56 Tinggal kita dahulukan yang berada dalam kurung warna merah 105 ditambah 98 203 ditambah dengan 210 Adalah 413 Maka 245 ditambah 413 Adalah 658 Ditambah dengan 56 adalah 714 Satuan dari luas permukaan adalah cm persegi Karena disini tidak ada pada opsi Maka kita buat opsi baru yaitu E 714 cm persegi Yay Selesai deh conference Tetap semangat belajarnya Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya Sampai jumpa di poxa Sampai jumpa di po Script